Ya, Sedara Menteri Pemuda dan Olahraga, Sayinuddin Ammali mengharapkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional Wartawan di Malang, Jawa Timur terus disosialisasikan media kepada masyarakat di tanah air. Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas 2022 Malang, Jawa Timur resmi dibuka secara seremonial di Geraha Cakrawana Kampus Universitas Negeri Malang, Senin 21 November 2022. Pembukaan Porwanas 2022 Jawa Timur itu dibuka langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Sayinuddin Ammali, yang diikuti ribuan wartawan dari berbagai provinsi di Indonesia. Sayinuddin Ammali dalam sambutannya menyampaikan tanpa kekosertaan para jurnalis dan dari Siwo PwI, maka tidak mungkin desain olahraga nasional bisa disosialisasi ke seluruh pelosok tanah air. Menteri Pemuda dan Olahraga ini menyebutkan, hanya dengan kerjasama yang baik, semua yang terkandung dalam olahraga nasional akan dapat tersampaikan ke seluruh pelosok tanah air. Hanya dengan kerjasama yang baik, maka semua apa yang terkandung dalam sayin usaha olahraga nasional akan tersosialisasi ke seluruh pelosok tanah air. Ketua PwI Pusat Atal Depari mengatakan, ini merupakan salah satu puncak prestasi atlet-atlet perwanas di kota Malang. Diharapkan para insen pers dapat memberikan permainan yang sportif. Depari memastikan PwI Pusat bersama panitia daerah juga menjamin seluruh pertandingan dari awal sampai akhir, semua atlet bisa bermain dengan penuh kekeluargaan. Karena sudah 6 tahun lamanya, tidak pernah diadakan. Sampai dengan salam saya Pak PT. Bulu, Pak Emil Rada, Ketua Dulu. Luar biasa, saya tahu bagaimana supporting yang terhadap perwanas. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Membora yang sudah memberikan waktunya. PLT Gubernur Jawa Timur Emil L. Setianto merasa bahagia dengan kehadiran para wartawan di Jawa Timur yang sebelum pembukaan melakukan parade de Ville dari 35 provinsi. Tujuan perwanas membangun semangat kekeluargaan antara wartawan dan juga cinta terhadap olahraga. Kami berbahagia untuk menyambut kedatangan seluruh konten yang tadi sudah dipilih. Dan menurut Pak Ketua PWD tadi, sebagian yang mungkin tidak ada sedang ketanding. Total ada 2.200, tentunya ini adalah komun yang sangat menyenangkan. Jadi dijelaskan bahwa tujuannya ini adalah membangun semangat kekeluargaan dan juga merasa cinta olahraga. Saya jadi ikut dari istri itu selalu kita lihat dari istriah mensalai porporisano. Jadi kalau misalnya wartawan yang cinta olahraga, maka tubuhnya sehat, jiwanya juga sehat. Artinya kalau jiwa wartawan sehat, maka wartawan sebagai lidah bangsa kita akan menyehatkan Indonesia secara keseluruhan. Inilah yang sangat penting, walaupun tadi juga sempat carotong, Sementara itu wartawan yang mengikuti porwanas di Malang, Jawa Timur, sebanyak 2.200 orang dari 35 provinsi ditambah kekhususan dari PWI Surakarta.